Intro Pemirsa aparat kepolisian Restor Kupang Kota Menangkap seorang pria yang mengamuk dan merusak dagangan milik warga Di Kelurahan Tuak Daun Merah Kota Kupang Kasus perusahaan itu pun sempat viral di media sosial Unit Respo Polresta Kupang menangkap seorang pemuda berinisial HSDP 25 tahun Warga RT5 RW2 Kelurahan TDM Kota Kupang Atas kasus dugaan pekerusakan kiosk milik warga Kasus ini terungkap dari rekaman CCTV berdurasi 57 detik pada tanggal 2 November lalu Dimana video ini menampilkan seorang pemuda dalam kondisi mabuk, mengamuk dan membanting sejumlah barang dagangan Dari rekaman CCTV yang juga viral di media sosial ini Tim Jatantras Polresta Kupang melakukan pengejaran dan pendakapan pelaku untuk dimintai keteragan Kapolresta Kupang mengatakan kasus ini bermulai usai pelaku Pestabiras bersama teman-temannya di wilayah Kabupaten Kupang Saat hendak pulang ke rumahnya pelaku mampir di salah satu kiosk di Kelurahan TDM dan meminta rokok kepada penjual Namun karena tidak diberikan pelaku marah dan merusak barang dagangan Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan ini pada saat melakukan itu baru saja melakukan pesta minuman keras dengan temannya di daerah Kabupaten Kupang Dan kemudian pada saat pulang kebetulan dia pulangnya ke TDM yang bersangkutan berhenti di salah satu warung Dan kemudian memaksa pemilik warung untuk memberikan atau menyerahkan rokok yang dia inginkan Tetapi yang bersangkutan keinginan dari yang bersangkutan ini dari pelaku ini tidak dipindahkan oleh pemilik Sehingga kemudian pelaku ini melakukan pengurusakan Saat ini pelaku telah ditahan di sel Polresta Kupang Guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Pelaku juga dijerat pasal 406 KUHP tentang perusakan Dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara Dari Kupang, Eman Sundi, Tim Ainews, kelaporkan